Halo Cajibiti, apakah kamu tahu mengenai penjajahan Israel ke Palestina? Penjajahan Israel atas Palestina adalah konflik berkepanjangan yang melibatkan isu tanah, hak asasi manusia, dan identitas nasional. Konflik ini berakar pada sejarah panjang di Timur Tengah, dengan puncaknya setelah Perang Dunia dan Dua, serta pendirian negara Israel pada tahun 1998. Berikut adalah beberapa poin utama yang bisa memberikan gambaran umum. 1. Masa Mandat Britania Setelah jatuhnya kekaisaran Ottoman pada Perang Dunia, wilayah Palestina ditempatkan di bawah Mandat Britania. Selama masa ini, ketegangan meningkat antara komunitas Yahudi dan Arab, karena klaim tanah dan populasi Yahudi yang terus bertambah akibat imigrasi dari Eropa. 2. Pembentukan Negara Ispatul Bital Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengusulkan rencana pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab. Komunitas Yahudi menerima rencana ini, tetapi komunitas Arab menolaknya. 3. Ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1994, Perang antara Israel dan negara-negara Arab pecah, yang menyebabkan ratusan ribu warga Palestina mengungsi. Peristiwa ini disebut Nakba atau Malapetaka. 4. Perang dan Pendudukan Dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967, Israel menduduki tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, yang merupakan wilayah mayoritas penduduk Palestina. Meskipun PBB menyerukan penarikan Israel dari wilayah-wilayah ini, Israel tetap mempertahankan pendudukan di sana hingga hari ini. 4. Permukiman Ilegal Salah satu masalah utama yang menyebabkan ketegangan adalah pembangunan permukiman Israel di wilayah tepi barat dan Yerusalem Timur, yang dianggap ilegal oleh hukum internasional berdasarkan Konvensi Jenewa ke-4. Permukiman ini mempersempit ruang hidup bagi rakyat Palestina. 5. Konflik Kekerasan Sepanjang sejarah, berbagai perang dan konflik kekerasan terjadi antara Israel dan kelompok Palestina, termasuk gerakan perlawanan seperti Hamas dan Fatah. Serangan roket, pemboman, serta intervensi militer Israel sering menimbulkan korban jiwa, terutama di jalur Gaza yang padat penduduk. 6. Kondisi Hidup Palestina Di bawah pendudukan, rakyat Palestina di wilayah seperti tepi barat dan jalur Gaza hidup dengan pembatasan ketat dalam hal mobilitas, akses ke sumber daya alam, dan hak-hak dasar. Jalur Gaza misalnya, sering disebut sebagai penjara terbuka karena blokade yang diterapkan oleh Israel, membatasi keluar masuk barang dan orang. Upaya perdamaian yang gagal Berbagai upaya perdamaian telah dicoba, termasuk kesepakatan Oslo pada Sinumlantis 90-an yang menciptakan harapan adanya solusi dua negara, Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai. Namun, konflik terus berlanjut karena ketidakpercayaan, kegagalan perundingan, dan kondisi lapangan yang semakin sulit. Bagi banyak orang, konflik ini bukan hanya soal tanah, tetapi juga tentang hak asasi manusia, perlawanan terhadap pendudukan, dan pencarian identitas, serta kedaulatan nasional rakyat Palestina. Berarti dari sejarahnya, Israel itu menantang atau melanggar ketentuan dari PBB ya, karena menduduki Palestina. Yang penting, dengan perusahaan, dan pencarian identitas, asasi manusia bukan menurut, dan pencarian identitas, yang tidak berasal darah. Yang penting, dengan perusahaan być. Israel menduduki wilayah Palestina, seperti Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur sering dianggap melanggar resolusi-resolusi PBB serta ketentuan hukum internasional. Beberapa poin penting terkait pelanggaran Israel terhadap ketentuan PBB dan hukum internasional adalah Resolusi PBB 2467, setelah Perang Enam Hari pada tahun 1967, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 2942 yang menyerukan Israel untuk menarik diri dari wilayah yang mereka duduki selama perang, termasuk Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Meskipun resolusi ini tidak diikuti dengan perintah langsung untuk penarikan total, tujuan utamanya adalah penyelesaian damai dengan dasar tanah untuk perdamaian. Namun, hingga saat ini, Israel tetap mempertahankan kendali atas wilayah-wilayah tersebut. 2. Permukiman ilegal di Tepi Barat Menurut hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa keempat, pendudukan sipil di wilayah yang diduduki militer dianggap ilegal. Namun, Israel terus membangun permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang dianggap oleh komunitas internasional sebagai pelanggaran. Resolusi PBB 34-2017 secara eksplisit menegaskan bahwa pembangunan permukiman Israel di wilayah-wilayah pendudukan tidak sah dan melanggar hukum internasional. Israel tetap melanjutkan pembangunan permukiman meskipun dikecam oleh sebagian besar negara di dunia. 3. Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota PBB menetapkan Yerusalem sebagai kota internasional yang statusnya harus dinegosiasikan. Namun, Israel mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kotanya setelah perang 6 hari dan pada seri 9-10 mengesahkan hukum yang menyatakan seluruh kota sebagai ibu kota Israel. Tindakan ini bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB 1.27 Laplan yang tidak mengakui perubahan status Yerusalem. Kendati demikian, Israel tetap mengklaim Yerusalem sebagai ibu kotanya, meskipun sebagian besar negara di dunia sampai baru-baru ini tidak memindahkan kedutaan besar mereka ke kota tersebut. 4. Blokade Jalur Gaza Israel menerapkan blokade ketat terhadap jalur Gaza sejak Hamas mengambil alih kontrol pada 2007. Blokade ini membatasi aliran barang, layanan, dan pergerakan orang yang oleh banyak organisasi internasional termasuk PBB dan kelompok HAM disebut sebagai bentuk hukuman kolektif yang ilegal menurut hukum internasional. Secara keseluruhan, tindakan-tindakan Israel dalam menduduki wilayah Palestina dan pembangunan permukiman terus menjadi salah satu isu utama dalam konflik ini. PBB dan komunitas internasional berulang kali menuntut agar Israel menghormati hukum internasional. Tetapi respons dari Israel seringkali berbeda dengan interpretasi hukum internasional yang diterima secara luas. Israel sering berargumen bahwa wilayah-wilayah tersebut masih harus dinegosiasikan secara politis dan menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk mempertahankan diri dari ancaman yang datang dari wilayah-wilayah tersebut. Kalau Israel melanggar resolusi BBB, kenapa tidak ada sanksi? Sekarang. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.